Halo, selamat datang kembali di Audio Tune, bersama saya, Mr. Paredo, yang akan membantu kalian semua untuk mendengar audiobook novel, Hot Mother, Tragedi Cinta Satu Malang, Autores By, Andrieta Rendra, please enjoy. Chapter 5 Jangan, tolong, please, jangan. Jeritan, tangisannya benar-benar memilukan saat ini. Namun, bukannya kasihan, Mario langsung memulai aksinya, yang begitu menggebu ketika melihat benda yang indah itu berada di depannya. Tanpa memperdulikan tangisan Eden, Mario langsung melancarkan aksinya, yaitu bermain-main pada benda kenyal Eden yang terlihat menggoda. Eden mulai merasakan gejolak lain di dalam tubuhnya, karena permainan Mario. Please, please stop. Pintah Eden, ia menutup matanya karena takut dengan air mata yang terus berlinang. Eden terus memohon agar Mario berhenti. Namun, Mario tidak menghiraukannya, dan terus melakukan tanpa ampun. Dan memberikan sentuhan untuk Eden, agar wanita di bawahnya terlena dalam permainannya. Mario rasa, dia sudah melakukan secara luar biasa pada Eden di setiap sentuhannya. Suara indah itu pun akhirnya lolos dari mulut Eden. Di saat Mario terus bermain dengan kedua benda kenyal melalui Eden. Please stop. Kumohon. Pintahnya kembali. Kenapa ini tidak akan sakit? Percayalah, Ibu Mario. Yang tak kunjung memberhentikan aksinya. Aku mohon hentikan. Jangan lakukan hal ini. Tangisnya kembali sekali lagi. Memohon agar Mario melepaskannya. Nikmati saja sayang. Ucap Mario. Yang tidak mau memberhentikan aksinya. Eden menjerit. Kesakitan. Saat bagian terlembutnya diberikan sentuhan luar biasa oleh Mario. Keringat dingin memenuhinya. Yang diiringi rasa sakit kenikmatan. Kedua tangannya menggenggam erat pada spray putih. Hingga akhirnya, noda merah mengotori spray. Eden. Menggigit bibir bawahnya. Di saat Mario menggawangi dinding pertahanan mahkota. Yang selama ini dia jaga. Air mata kebencian pun dikeluarkan. Mantap ke arah Mario. Mario. Yang merasakan merobek sesuatu. Dan melihat darah di tangannya. Sontak tersadar. Bahwa Eden adalah wanita baik-baik. Yang sangat menjaga kehormatannya. Namun. Saat ini menyesal pun tidak ada gunanya. Dia sudah memecah segel suci milik Eden. Dia bahkan melihat Eden yang menangis semakin kencang. Namun. Eden yang sedari tadi memohon untuk dilepaskan. Rasanya saat ini sudah percuma. Karena pria ini benar-benar sudah menjebol dinding lembutnya. Dan dengan pasrah. Kini dia mulai menikmati permainan. Yang dilakukan oleh Mario. Sabar sayang. Ini akan nikmat. Kamu mau passwordnya kan? Dengarkan baik-baik. 888-666. Bisik Mario. Memberitahu kode password pintunya. Sambil. Bukan ini yang Eden harapkan saat ini. Dia benar-benar ingin menyelesaikan ini semua. Dan segera pergi dari tempat ini. Ini sakit sekali. Kumohon lepaskan aku. Eden memohon. Dengan mata yang tertutup. Namun. Justru itu membuat Mario langsung tersenyum puas. Sementara Eden hanya bisa menitikan air mata. Hancur sudah masa depannya ini. Karena pria yang di atas tubuhnya ini. Sudah mengambil sesuatu yang hanya bisa suami Eden dapatkan nantinya. Sudah berapa kali Eden mencoba untuk melepaskan dirinya dari Mario. Tapi. Tubuh Mario. Berbanding terbalik dengan tubuhnya yang mungil. Eden bisa apa? Sedangkan di tempat lain. Tepatnya. Di perusahaan mirip Mario. Billy. Mengerutu tidak jelas karena kesal dengan bosnya itu. Jika bukan karena gaji yang besar. Sudah lama Billy meninggalkan Mario. Yang seenak jedatnya. Mulut Billy tidak hentinya mengaksen. Nama-nama hewan untuk mengumpati Mario. Giliran buat anak nomor satu. Giliran kerja. Gue yang disuruh. Mana ini banyak banget lagi. Guman Billy kesal. Di tengah kekesalannya. Seorang karyawan bagian keuangan datang. Mengusik ruangan Billy. Maaf mengganggu waktunya pak. Ucap karyawan wanita itu sopan. Karena dia tahu. Selain Mario. Billy merupakan orang yang berpengaruh di perusahaan ini. Setelah Mario. Ada apa? Tanya Billy. Ada beberapa berkas keuangan yang harus diperiksa. Dan membutuhkan tanda tangan pak Mario pak. Ucap karyawan tersebut sopan. Ya. Kau letakkan saja dulu. Nanti akan aku sampaikan. Ucap Billy. Kalau bisa secepatnya ya pak. Saya permisi. Ucap karyawan tersebut. Pamit. Dan berlalu. Keluar dari ruangan Billy. Billy. Mengempuskan nafasnya kasar. Kalau gue ganggu proses morenanya si bos. Gue bisa mati saat itu juga. Tunggu dia selesai ajalah. Bangkrut-bangkrut deh di perusahaan. Gue mama Mario kesal. Mengempaskan tubuhnya ke kursi. Thank you for listening. See you in the next chapter. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis. Segera download AudioTune. Tunggu dia selesai. Tunggu dia selesai. Tunggu dia selesai.